Puluhan bahkan ratusan kantong poli baik berjejer rapi di perkarangan rumah-rumah warga di desa Nangka, kecamatan Kadu Gede, Kabupaten Kuningan. Poli baik tersebut berisikan berbagai macam tanaman sayur, mulai dari tomat, cabai, selada, bawang, dan jenis lainnya. Warga sengaja menanam sayuran dengan menggunakan media kantong poli baik untuk memperkuat ketahanan pangan selama masa pandemi COVID-19. Penanaman tersebut merupakan inovasi yang dilakukan pihak desa Nangka sejak 6 bulan lalu. Salah seorang warga yang menanam banyak sayuran di pekarangan rumahnya ialah Elinur Lely, seorang ibu rumah tangga mengaku mendapat banyak manfaat dengan menanam sayuran di pekarangan rumah. Menurut Elinur Lely, dengan menanam sayuran sendiri di pekarangan rumah membantu ekonomi keluarga di masa pandemi COVID-19. Saat ini, ia tidak perlu lagi membeli bahan-bahan dapur seperti cabai, tomat, dan sayur. Hasil panen dari penanaman tersebut, kata Elinur Lely, selain dinikmati sendiri oleh keluarganya, sebagian juga dibagikan kepada tetangga ataupun ditukar dengan hasil panen lainnya. Ada hal menarik juga yang dialami Elinur Lely semenjak menanam sayur di pekarangan rumah. Banyak pedagang keliling seperti mie ayam dakbaso yang menukar dagangannya dengan sayur milik Elinur Lely. Ini kan jadi ada manfaatnya ya buat keluarga, jadi yang pertama buat meningkatkan gizi keluarga, yang keduanya untuk menambah penghasilan. Jadi kita tidak repot-repot harus beli cabai lagi, beli tomat lagi. Kalau mau nyambal, kalau sudah ada di pekarangan, kita ambil saja dari pekarangan. Otomatis kita sudah bisa mengurangi pengeluarannya. Biasanya beli ke warung, sekarang tinggal metik saja. Jadi ya Alhamdulillah banyak manfaatnya. Iya tadi kan sudah dibilangin ya, kalau cesin tuh, kalau sudah masa panen tuh banyak di sini. Terus kita bisa ditukar ke tukang baso, jadi saya mah mau beli baso pakai daun gitu. Pakai sayuran ya? Pakai sayuran maksudnya gitu. Sayuran jenis apa? Sayurannya ya, sawi ya, cesin, sawi gitu. Terus pakcoy ada juga. Bawang daun, seledri, kan itu bisa ditukar sama tukang baso, tukang mie ayam, tukang cilok. Selain Eli, hal yang sama juga dilakukan Sarjo, memanfaatkan pekarangan rumah yang cukup luas. Sarjo menanam berbagai jenis sayur-sayuran seperti tomat, cabai, pakcoy, sawi, hingga paria. Hasil panen selain dipakai untuk memasak sehari-hari oleh keluarganya, Sarjo juga menjual sebagian hasil panen sayuran di pekarangan rumahnya. Sudah berapa kali panen, pak? Sering. Sering. Ini terbantu ya, pak, ya, dengan menjualnya, pak? Iya. Hasil panennya diberapa, kan? Hasil panennya dijual. Dijual? Adakah yang dipakai sendiri, pak? Yang dipakai sendiri sering. Yang dipakai sendiri sering. Dijual beberapa kali. Oh, gitu. Lahannya berarti di pekarangan bapak sendiri? Iya. Saat ini, hampir 90% warga desa Nangka memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk menanam sayuran. Hal itu tidak terlepas dari upaya pemerintah desa Nangka yang menginginkan warganya bisa hidup mandiri di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah desa Nangka pun berencana membuat bank sayur untuk menampung hasil panen warga untuk dijual kembali dan hasil penjualannya dapat memberikan pemasukan bagi warga desa. Jadi penanaman bibit polibik ya di masyarakat sudah berjalan selama kurang lebih 7 bulan. Kemarin ada kata-kata pandemi Corona jadi masyarakat. Saya selaku pemerintah desa berpikir bahwa untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat desa Nangka dibentuklah gompok wanita tani di perempulia untuk pembidikan di pekarangan masyarakat. Terutama untuk polibik, Alhamdulillah warga desa Nangka hampir 90% warga masyarakat desa Nangka untuk kebetulan pangan terutama sayuran bisa diambil dari pekarangan yang masing-masing. Berarti yang pengambilan bibit ini dari desa sendiri? Dari desa, terus kadang-kadang dari masyarakat juga. Wartel lah sekarang yang butuh, yang ini ada di tetangga bisa saling batet. Entahlah mungkin ada yang punya pakcoy, peker sama, cabai. Sekarang masih peker lah buat bibit-bibitan. Selebihnya dari desa juga disiapkan. Berarti antusias warga sendiri Pak di masa pandemi ini tanam pohon, tanam sayur ya Pak ya? Iya, tanam sayur ya. Lahannya, lahan sendiri Pak? Lahan sendiri, pekarangan rumah. Pekarangan rumah? Iya, kadang-kadang yang punya rumah tingkat di atasnya. Gak ada yang dijual atau untuk sendiri Pak? Sekarang masih konsumsi sendiri. Tapi kedepannya insya Allah bahwa desa Nangka juga mau bikin bang sayur. Hmm. selamat menikmati